yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother gimana nih kabar lo semua bro baik lagi di konten tutorial pes untuk pemula yang mana gua bakal bahas terkait kursor setting karena kemarin ada yang nanya dari Bang Yana Mulyana mau tanya Bang kalau main P17 main sama komputer atau teman ketika bola sama lawan pemain kita bisa ganteng ganti manual untuk kerebut bola dari lawan nah saya pengennya otomatis sebut bolanya ini malah manual Oke jadi ini adalah pergantian pemain atau pergantian kursor ketika lagi bermain pes dia maunya otomatis nggak mau manual jadi sekarang gua jelasin aja ada beberapa tipe-tipe di kursor setting di pes dan bakal gua bahas go boy Oke berada di sini gua dalam pesnya nih gua itu ambil contoh pes 17 ya kurang lebih semua pes hampir sama cara ganti atau setting kursor itu lu mencet start lah itu geser ke kiri ke bagian select side ini di klik aja X waktu di bagian sini ini digambar joystick lu mencet kotak nah kemudian di sini ada namanya kursor change kursor change ini dari namanya kursor dan change pergantian kursor dan cara ganti ini tinggal digeser aja mencet arah atau mencet analog ke kanan gitu jadi ini semi-assist ini yang unassisted ini yang fix kursor ini yang semi-assist namanya masing-masing-masing bakal gue jelasin fungsinya dan cara kerjanya ya settingan defaultnya atau bawaan PC itu biasanya dia disetting semi-assist apa itu semi-assist disitu ada tulisannya tuh the kursor will switch automatically on attack batmas bidan manually on defense jadi ketika menyerang kursor itu bakal otomatis ganti bakal berpindah ke pemain yang lagi dioper tapi ketika lagi bertahan itu kita harus ganti manual mencet L1 Oke gua ambil contoh dulu yang semi-assist kita tunjukin ya jadi ketika nyerang bakal pindah otomatis ketika bertahan bakal manual ini kalau kita nyerang kita oper tuh kan kursornya nama pemainnya bakal pindah otomatis tanpa gua mencet L1 ketika lagi menyerang otomatis dan ketika lagi bertahan ini ketika bertahan kalau gua ngancet L1 itu kursor bakar terus ada di Anthony jadi harus dipendai secara manual yang lagi di alamin sama si Bangnya nah jadi gua setel satu karena itu aduh bakal pindah tuh kursornya jadi ke Bruno ya kan kita cek lagi ya nih contohnya ketika lagi bertahan lagi ya gua lagi kursor di Rafford kalau enggak gua setel satu kursor itu enggak bakal pindah kita jadi harus manual buat geser kursornya mencet L1 nah itu baru pindah tuh ke terdekatan bola doakan baru gue pindahin kalau setel satu lebih selesai juga digempel gua kalau gue setel satu kursor pindah-pindah tapi kalau enggak gua pencet ini di Bang bisaka terus nih kursornya nih gitu Oke tadi yang semi-assist sekarang yang diminta sama si Bangnya yaitu yang assisted jadi lu bisa baca di atas the kursor will switch between player otomatik kali jadi ketika lumayan bertahan maupun menyerang itu bakal otomatis berpindah tanpa kita mencet L1 walaupun kita bisa tetap pindah pindahnya maka satu ya kita coba kita tes kita tes dulu atau nyerang ya kita oper ke temen itu kursornya otomatis bakal pindah Farhan ke Bang bisaka tanpa gue mencet L1 ya Antoni ya kan berasal sekarang kita tes kalau lagi bertahan kasih dulu ke bola lawan sekarang kursor disantun nih gua nggak mencet apa-apa ya lu bisa dati gamepad gua tuh pindah ke Antoni ya kan pindah lagi ke Bang bisaka pindah lagi ke Antoni tanpa gue mencet apa-apa pindah ke Bruno pindah ke Ericsson jadi yang assisted ini yang full otomatis gitu kalau lu emang yang kurang bisa minda-mindain kursor bisa pakai yang full assisted ini Oke semi-assist sudah assisted udah yang ketiga adalah fix kursor fix kursor ini kita bakal nyangkutin satu kursor di player tertentu doang kita pilih ya fix kursor di sini ketika kita belet-belet mencet start kita bakal milih mau pemain siapa yang kita pilih jadi kemen become Legends jatuhnya anggapnya kita mengini kasih Miro ya oke kita bisa pilih dikasih Miro nah kita oper misalnya nih nah tutup dikasih Miro bro jadi kemen become legend kalau pilih yang fix kursor jadinya yang teman-teman lu nggak bisa lu gerakin namanya juga fix batikan satu kursor doang fix kursor batu dikasih Miro doang gitu oke buat lu yang pemula dan nggak tahu fitur ini ini fungsinya fix kursor dan kita nggak bisa satu-satu berkali-kali juga dia tetap dikasih Miro jadi ini salah satu fungsi juga kalau lu pengen main become legend tiba-tiba walaupun nggak main become legend gitu oke semi-assist sudah asis ya fix kursor doang yang terakhir adalah anasis ini lebih tepatnya full manual ketika nyerang manual mencari setel satu ketika bertahan juga manual kita cek sekarang boleh lagi di Lissandro gooper ke lukshow nah tetap di Lissandro kan jadi gua harus geser sendiri jadi kalau gua ke operasi gua ubah nah harus gue setel satu full manual nah tuh kalau enggak gua pencet satu nanti sifarannya gerakin komputer jadi kita harus gerakin atau oper dan kita setel satu secara manual ini ini PR banget sih harus mencet satu terus siap oper jadi kemungkinan enggak enak buat dipakai gitu brother Oke jadi gue ulangi sekali lagi buat lu yang baru main pesat masih belum tahu banyak tahu tentang pes di sini ada empat tipe untuk kursor change yang pertama tadi juga ditanyakan sama Bang Yana ya tipe yang pertama itu semi-assist yang paling banyak dipakai orang yang menurut gue juga ini paling enak yaitu otomatis ketika menyerang tapi memanulai ketika bertahan jadi artinya ketika nyerang itu lu enggak perlu mencet L1 atau enggak perlu ganti kursor sedangkan ketika bertahan lu harus manual ganti kursor mencet L1 gitu itu yang kedua adalah assisted ini full otomatis ketika lu menyerang maupun bertahan lu nggak usah atur-atur L1 nya dia ini bakal otomatis ganti seperti yang diminta sama Yana yang nanya di YouTube gua kalaupun kita pilih yang assisted kita tetap bisa ganti secara mandolong stl1 walaupun nanti ya jadi agak tabrakan kalau gua kurang suka siamah model ini tapi kalau suka juga enggak masalah yang ketiga adalah fix kursor ini bakal nyangkut di satu pemain aja fix ya jadi bakal nyangkut di satu pemain untuk kursornya jadi kayak main become legend kayak tadi contoh gua gua nyangkutin di Kasemiro ya udah kita bakal gerakin kasemiro doang nggak bisa ganti ke pemain lain dan yang keempat adalah unassisted ini adalah full manual jadi setiap lu nyerang maupun bertahan harus ganti kursornya secara manual mencet L1 gitu Oke bro situ video tutorial untuk pemula Pes kali ini kalau lu masih bingung atau mau ada yang tanyain selain ini juga boleh banget di dalam komentar segitu videonya see you next time brother bye bye sub indo by broth3rmax